Keberadaan hewan langka di bumi ini telah menjadi sorotan dalam dunia ilmiah dan konservasi. Dari keajaiban kura-kura prasejarah hingga mamalia laut yang terancam punah, penemuan tujuh spesies ini tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga menyoroti pentingnya perlindungan dan pelestarian lingkungan. Berikut adalah tujuh penemuan hewan langka yang telah menjadi sorotan. 1. Okapi, hewan ini ditemukan pada awal abad ke-20 di hutan hujan Kongo dan dianggap sebagai unicorn modern karena kemiripannya dengan kuda dan zebra. Walaupun hewan ini memiliki kesamaan belangkulit dengan zebra, Okapi memiliki perkerabatan lebih dekat dengan jerapah. Kemiripannya dengan zebra dan jerapah menimbulkan dugaan adanya persilangan antara keduanya, tetapi walaupun adanya kesamaan ciri tertentu, hewan ini sebenarnya tidak secara dekat berkerabat dengan zebra. Hewan yang berasal dari hutan hujan ituri di timur Laut Republik Demokratik Kongo ini baru diketahui oleh penduduk setempat pada tahun 1901. 2. Ikan ini dianggap punah sekitar 65 juta tahun yang lalu, namun ditemukan hidup di lepas pantai Afrika Selatan pada tahun 1938. Coelacanth merupakan keturunan dari garis keturunan tertua dari Sarkopterigi, ikan bersirip daging dan tetrapoda, yang berarti mereka berkerabat lebih dekat dengan ikan paru dan tetrapoda, seperti amfibi, reptil, burung, dan mamalia, daripada dengan Actinopterigi, ikan bersirip duri yang meliputi hampir semua ikan modern. Coelacanth termasuk ke dalam subkelas Actinistia, sekelompok ikan bersirip daging yang berkerabat dengan ikan paru dan beberapa ordo ikan dari periode defon yang telah punah, seperti Osteolepiformes, Porolepiformes, Rizodontida, dan Pandrixtiidae. 3. Saula juga dikenal sebagai Kambing Pucat Asia. Hewan ini ditemukan di Vietnam pada tahun 1992 dan masih dianggap sebagai salah satu mamalia paling langka di dunia. Saula Pseudorix ngetinhensis adalah salah satu mamalia besar terlangka di dunia. Ia adalah bovidei yang hanya ditemukan di deretan Anam di Vietnam dan Laos. Hewan ini berkerabat dengan antelop, sapi, dan kambing. Saula yang hidup di alam liar pertama kali tertangkap kamera pertama kali pada tahun 1992. Kamera tersebut dipasang oleh Kementerian Perlindungan Hutan Vietnam dan Worldwide Fund for Nature, WWF di Vietnam. Vakita, hewan mamalia laut ini, yang merupakan spesies lumba-lumba kecil, sangat terancam punah dengan populasi yang tersisa hanya beberapa puluhan di lepas pantai Meksiko. Vakita, phocoenasinus, adalah spesies lumba-lumba langka yang endemik di bagian utara Teluk, Kalifornia. Sejak Baiji, Lipotes vexilifer, diakini telah punah pada tahun 2006, Vakita menjadi cetacea yang paling terancam punah di dunia. Vakita terdaftar sebagai terancam punah karena diperkirakan jumlah individu yang menurun hingga di bawah 100 pada tahun 2014 menempatkan spesies ini dalam bahaya kepunahan. Jumlah tersebut diperbarui menjadi sekitar 60 individu pada tahun 2015 dan kembali menurun ke angka 30 pada November 2016 yang mengarah ke kesimpulan bahwa spesies ini akan segera punah. 5. Yang se-giant softshell turtle. Salah satu spesies kura-kura paling langka di dunia, hanya ada 3 individu yang diketahui tersisa. Semuanya berada di Tiongkok. Yang se-giant softshell turtle, Raphetus swinhoe, juga dikenal sebagai penyu cangkang lunak raksasa sungai merah, penyu cangkang lunak Shanghai, penyu cangkang lunak berbintik, dan penyu cangkang lunak swinhoe, adalah spesies penyu yang sangat langka dalam keluarga Trionichidae. Ini mungkin penyu air tawar terbesar yang masih hidup di dunia. Spesies ini berasal dari Tiongkok, bagian timur dan selatan, serta Vietnam Utara. Dengan populasi yang diketahui, hanya berjumlah 2 atau 3 individu. Dan dengan punahnya betina terakhir yang diketahui, spesies ini dianggap punah sekara fungsional. 6. Javan Rino. Rino Jawa adalah salah satu mamalia darat terlangka di dunia. Dengan perkiraan populasi, hanya sekitar 60 individu di habitat alaminya di Jawa, Indonesia. Badak Jawa, Rhinocerosondaicus. Badak Jawa, badak Sunda, atau badak bercula satu yang lebih kecil, adalah anggota genus badak yang terancam punah. Dari keluarga badak, Rhinocerosidae, dan salah satu dari 5 spesies badak yang masih ada di Asia Selatan dan Afrika. Badak Jawa adalah salah satu spesies badak terkecil, bersama dengan badak Sumatera atau badak berbulu. Mereka mirip dengan badak bercula satu India, karena mereka memiliki lipatan kulit pelindung lapis baja yang berbentuk piring, tetapi ukurannya sedikit lebih kecil. Dengan panjang hanya 3,1 sampai 3,2 meter, dan 1,4 sampai 1,7 meter rata-rata tingginya. Spesimen terberat memiliki berat sekitar 2.300 kilogram atau 2,3 ton, mirip dengan badak hitam Afrika. Namun, tidak seperti cula badak hitam atau putih Afrika yang panjang dan berpotensi mematikan, cula tunggal spesies Jawa yang agak tumpul hanya terdapat pada badak jantan, biasanya lebih pendek dari 25 cm. 7. Sumateran Elephant Gajah Sumatera adalah salah satu subspesis gajah yang paling terancam punah dengan populasi yang terus menurun karena hilangnya habitat dan konflik dengan manusia. Gajah Sumatera, Elephas Maximus Sumatranus, adalah subspesis dari gajah Asia yang hanya berhabitat di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera berpostur lebih kecil daripada subspesis gajah India. Populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam. Sekitar 2.000 sampai 2.700 ekor gajah Sumatera yang tersisa di alam liar berdasarkan survei pada tahun 2000. Sebanyak 65% populasi gajah Sumatera lenyap akibat dibunuh manusia dan 30% kemungkinan dibunuh dengan kara dirakuni oleh manusia. Sekitar 83 habitat gajah Sumatera telah menjadi wilayah perkebunan akibat perambahan yang agresif. Gajah Sumatera merupakan mamalia terbesar di Indonesia. Beratnya mencapai 6 ton dan tumbuh setinggi 3,5 meter pada bahu. Periode kehamilan untuk bayi gajah Sumatera adalah 22 bulan dengan umur rata-rata sampai 70 tahun. Herbifora raksasa ini sangat cerdas dan memiliki otak yang lebih besar dibandingkan dengan mamalia darat lain. Telinga yang cukup besar membantu gajah mendengar dengan baik dan membantu mengurangi panas tubuh. Belalainya digunakan untuk mendapatkan makanan dan air dengan cara memegang atau menggenggam bagian ujungnya yang digunakan seperti jari untuk meraup. Itu tadi adalah 7 hewan yang terancam punah bahkan mungkin sudah punah. Semoga menambah ilmu pengetahuan kita. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax